LASIS MU JATANG Kolaborasi ini menjadi inovasi baru dalam pengelolaan dan nazis berupa beras. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa memberikan multiple efek untuk penerima manfaat dari segi kualitas dan kuantitas. Sebanyak 1 ton beras dibagikan kekurang lebih 300 penerima manfaat. Paket beras murah bisa didapatkan di harga Rp5.000 per kilo, yang sebelumnya di harga Rp15.000. Ketua nazismu Jawa Tengah Dwi Swasana Ramadan menyampaikan, bahwa harga beras di pasar saat ini terlampau tinggi, sehingga memberatkan masyarakat kurang mampu untuk mengonsumsi beras tersebut dengan harga yang terjangkau. Manager program LASIS MU JATANG, Kukustri Wijianto, menyampaikan, bahwa LASIS MU JATANG selama bulan Ramadan menarjetkan 800 paket beras untuk dibagikan ke titik-titik yang tingkat kemiskinannya tinggi di kota Semarang. Sekarang penerima manfaat dan program-program ini akan berlanjut selama bulan Ramadan. Akan ada program kanto Ramadan, takjil gratis, serta posko-posko mudik yang kami kerjasamakan bersama mitra. Majelis Telkomsel Takwa Jatang DIYU Hartawan menjelaskan bahwa MTT telah bekerjasama dengan LASIS MU JATANG sejak lama dalam memberikan bantuan kepada DUAFA. Jadi pada beberapa pekan ini beras mahal, makanya dari itu kita membantu orang-orang yang ibaratnya mensew DUAFA, seperti itu. Dan kami juga dalam rangka bulan Ramadan juga bekerjasama dengan LASIS MU JATANG seperti bagi takjil di masjid-masjid, juga bingkisan lebaran, juga santunan. Kemana subsidi yang diberikan, Bapak? Ini berapa rupiah? Subsidi yang diberikan kepada Amerika Sampai, Bapak? Dari beras berapa ke berapa? Dari beras Rp15.000 ke Rp5.000. Selain itu juga dilaksanakan bazar dan gajian Ramadan oleh Rektor Unimus. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.